Area publik seperti masjid, gereja, kantor pemerintahan, serta kantor pelayanan Polres Sukabumi Kota, kejaksaan dan lainnya dilakukan penyemprotan cairan disinfektan. Hal ini sebagai langkah untuk mengantisipasi merembaknya wabah corona di wilayah kota Sukabumi. Saat ini pemerintah melakukan pertama di area publik yang sering dikunjungi masyarakat. Penyemprotan disinfektan akan dilakukan terus-menerus hingga wabah corona dinyatakan aman. Kota Sukabumi masih kondusif dan menghimbau agar masyarakat tetap berperilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga daya tahan tubuh. Jadi hari ini kami, pemerintah daerah bersama dengan Polres Sukabumi, kita akan melakukan penyemprotan disinfektan Polres Sukabumi Kota ke beberapa titik yang dijadikan simbol-simbol keagamaan. Pertama Masjid Agung, kemudian gereja, yang nanti secara bertahap semua tempat ibadah juga akan kita lakukan proses disinfektan ini. Termasuk juga kantor-kantor yang memberikan pelayanan publik, Pemda, kantor Polres Sukabumi Kota, Kejaksaan, dan juga Kodif. Penyemprotan akan dilakukan juga di perkantoran dan area publik lainnya yang banyak dikunjungi masyarakat. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Selamat menikmati.